Tapi outlook dengan 5% sebetulnya, compared to the global condition today, Indonesia termasuk one of the best. Karena kita harus sadar bahwa global economy ini masih dilanda suffering from uncertain key geopolitical tension. Europe, kalau US, you know, they have only one central bank, right? The Fed yang namanya ECB, European Central Bank, is central bank of 27 countries. Pertama adalah bagaimana revitalisasi, yang tua. Contoh bos, garment kita kalah loh sama China. Biar bagaimana toh sooner or later, generasi kita kan akan habis bos. Iya lah. Mau kemana, ya kan ya? Makanya saya juga happy juga ngeliat Kaesang masuk di PSI, gitu kan ya. Orang mau bilang nepotisme, I don't care. Kalau terbase, ya. Iya, kalau terbase. Ke sektor bawah susah lah. Nah, ini yang saya khawatir. Terobosannya apa? Nah, makanya saya bilang sama bapak. Gini deh, kalau Profesor Ferry jadi Menteri Keuangan nih. Nah, saya gini. What shall you do? Ya, kita harus berubah yang namanya melakukan reformasi struktural. Don't judge the book from its cover. Tamu saya, oh jangan ketipu. Penampilannya Roker, padahal mereka, beliau ini adalah cheap economist. Prof Ferry Latuhihin. Yes. Latuhihin atau Lihine? Latuhihin. Hihin. Menadu. Ambon, Ambon, Ambon. Makanya sekolahnya ke Belanda ya. Yoi. Casingnya emang begini, Pak. Casingnya emang begini. Jadi pernah jadi cheap economist-nya BI. Betul. Terus apa? Dana reksa. Dana reksa ekonomis. Ekonomis. Lantas... Di PPA. Perusahaan pengelola aset, juga chief economist. Dan sekarang I have my own consulting firm. Iya. Tentang? Untuk fundraising and debt restructuring. Debt restructuring? Debt restructuring. Restructuring. Oh, debt. Debt restructuring. Restructurisasi hutang. Jagoannya nih. Kasingnya emang begini tiap hari ya? Iya. Aduh, like rocker. Lebih cocok rocker tau kalo ini. Minum masa minum masih? Masih. Godain candy masih. Masih. Aduh. Ini gak kaleng-kaleng nih. Iya. Dan apa... Saya baru bertemu dengan beliau dan... Wuhh. Ini orang gila. Tapi kalo ngeliat tulisannya di WA Group. Gila nih orang. Saya harus invite dia. Terimakasih proyek sudah hadir ke studio. Oke. Pertama pertanyaan saya tentang overview ekonomi Indonesia. Karena tahun ini ada election. Election sebetulnya orang kenal dalam ekonomi ada semacam political cycle ya. Artinya spending government naik. Spending masyarakat naik. Oke. Misalnya ya dana untuk PU berapa triliun itu kan spending juga ya. Terus konsumsi masyarakat juga naik. Misalnya ada kaos ya kan. Ada baliho. Maleo. Ada billboard. Ada money politik. Ada money politik juga. Spending juga itu. Spending juga ya kan. Konsumsian juga ya. Iya 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 iya. Harusnya harusnya. First quarter ini ya. Dibandingkan first quarter tahun lalu. Year to year. Pertumbuhan ekonominya. Iya kan. Year to year ya. First quarter this year compared to first quarter. This is better. Seharusnya this is better ya kan. Seharusnya. Seharusnya. Karena ada spending yang dibilang ya kan cukup lumayan. Political spending lah ya. Political spending lah. Political cycle ya. Nah kalau overall ekonomi kita memang masih terjebak di angka 5% pertumbuhan. Tapi bagus dong. One of the best in the world right. Basically kalau untuk Indonesia itu matuk ya orang Belanda bilang moderate. Moderate. Iya moderate. Tidak seperti Vietnam misalnya. Vietnam ada di atas kita Prof ya. 7,5%. 7,5%. Nomor 2 Filipin gue denger ya. Filipin 6,5%. Gila. Indonesia nomor 3 tapi. Indonesia nomor 3 5%. Malaysia di bawah kita. Singapura jauh. Singapura cuma 2, sekian persen. 1,2% dong gak salah. Sulit berkembang untuk negara Singapura. Terus terus terus. Kalau Singapura kita udah tau udah high income ya sama sekali ya kan. Boleh dibilang bahkan even Singapura income per kapita is higher than the US katanya ya kan. 50-60 ribu ya. 60 ribu US dollar. Jadi buat negara-negara yang udah seperti itu seperti Jepang. Sulit mau naik. Sulit lah ya. Udah mature lah istilahnya. Udah mateng tuh ya. Kan sama kayak kita lah ya. Kita punya tubuh gitu kan. Ya. Pada masa growing itu kan cepat sekali ya. Cepat sekali ya. Umur 0 sampai umur 17, 18, 18. Begitu 60 mandek. Begitu. 20 aja udah mandek bos. Ya kan 21 udah mandek tuh kita tinggi kita kan ya. Ya ya ya. Sama juga ekonomi juga kayak gitu. Tapi outlook dengan 5% sebetulnya compared to the global condition today Indonesia termasuk one of the best. One of the best. Nah. Karena kita harus sadar bahwa global economy ini masih dilanda suffering from uncertainty geopolitical tension. Cold trade war between China and US. Ya kan. Ya itu. Itu still going on. Pasti bos. Ya kan ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana American economy as if it is quite resilient. Ya kan ya cukup bertahan dengan unemployment rate 3,7%. Amerika. Amerika. Tapi inflasinya luar biasa. Jadi inflasinya udah going down bos. Sekarang di 3,2%. Oh. Tapi utangnya banyak banget Prof. Kalau Amerika. 30 ribu triliun dollar ya. Ya tapi don't worry. They have printing price of money. Money printing. Itu namanya seniority. Ya kan di dalam ekonomi ya. Artinya. Ya dia enak-enaknya aja kalau dia mau utang. Dia nggak akan pernah default. Ya kan. Karena dia punya printing price. Apalagi utang mereka semua dalam dollar. Ya sudah. Semua dalam dollar ya kan. Ya walaupun boleh bilang separuhnya foreign, separuhnya domestik ya kan. Tapi poinnya adalah Amerika adalah di dalam ini negara yang sangat privilege. Karena bisa mencetak uang. Ya kan waktu itu kan sempat ada isu dedolarisasi ya kan. Ya. It doesn't work. It won't work. Nggak akan efektif gitu. Karena biar bagaimana. Nggak ada satu negara pun. Even China. Nggak bisa. Belum bisa menyaiki. Menyaiki US bos. Tapi sekarang. Gue potong Prof. Sekarang kan ada BRICS ya. Yang mencoba untuk menggunakan uang di luar dollar. Ada pengaruh dong pasti. Nggak. Nggak ada pengaruh. Sama sekali. Oh iya. Sama sekali. Nggak ada. You look at misalnya commodity prices. Ya kan. Oil is still quoted in US dollar. Ya kan. Belum tambang-tambang lain. Whatever. Ya kan. Minyak. Nickel. Whatever lah yang ada di dalam listnya itu. Semua masih quoted in US dollar. Tapi in the future kedepan. Dengan menguatnya negara-negara BRIC. Menguasai hampir separuh dunia gitu. Ada pengaruh nggak untuk Amerika? Kalau lihat angka-angkanya sampai saat ini. Cadangan devisa all over the world. Central bank. Itu masih around 80% in US dollar bos. Ya kan. Cuma sebagian. Yang namanya Chinese Yuan. Or MNB ya. Cuma 4% sampai 3%. Quite small. Even saingan yang paling utama dari US dollar. Sebetulnya euro. Ya kan. Tapi euro. It is not coming out of the ground. Nggak ada orang pakai euro. Di dalam transaksi yang di tengah siapa. Why? Karena kembali lagi. Europe. Kalau US. You know. They have only one central bank. Right? Ya. The Fed. Yang namanya. Euro. ECB. European Central Bank. It was central bank of 27 countries. Jadi kebijakannya dari ECB. They have to take into account any member. You know. Yang punya vested interest sendiri. Ya. Kebijakannya kalau waktu tahun 2008. Bagaimana Greece collapse. Spanyol collapse. Collapse. Itu kan. Imbalances. Antara satu negara yang lain. Yang di atas di utara. Yang di selatan. Sementara central bank. Harus weighing. Beduanya-duanya nih. Bolts. Ya kan. Jangan sampai ada yang satu kelebihan. Yang satu lagi. Gak gampang. Nah makanya. In terms of credibility. Orang lebih credible. The Fed. Yang satu kali palu. Whatsoever. I don't care what the government say. Ya kan. I raise interest rate. That's it. Tapi kalau you see. We all think twice man. You raise interest rate. Greece collapse man. You see. Ya. Ya. You raise interest rate. Spain collapse man. Itukah sebabnya juga. Apa. Brexit ya. Ya. Brexit ya. Ya. Karena gak mau tergantung kepada Europe. Ya. Dia bukan gak mau tergantung sih. Basically the first complaint ya. The main complaint daripada black shit tuh immigration ya. Oh. Lalu banyak ya. Orang asingnya. Seolah-olah. They eat up ya kan. Porsinya. Orang-orang lokal. Orang-orang lokal. Lokal lah ya. That's the main issue. Ya. That's the main issue. Tapi karena demokrasi. Dia adain kayak semacam apa. Memorandum ya waktu itu ya. Ya. Sampai akhirnya ngambil keputusan. Ya. We get out of the. Exit. Exit gitu kan. Tapi it is a different story. Prof. Kembali. Federal Reserve Bank itu katanya bukan milik pemerintah ya. Itu lembaga independent ya. Ya. Itu sebetulnya. Orang-orang dimiliki oleh swasta. Gini. Eh. Pada sejarahnya itu sebetulnya. Eh. Kepentingan daripada. All bankers. Yang memfasilitas. Memfasilitas. Yang namanya trade. Ya kan. Banks ini kan awalnya kan adanya trade. Ya kan. Ya. Ya. Nah itulah akhirnya they set up Central Bank yang mana di dalamnya pada waktu itu ya. Ya itulah bank-bank-bank lokal yang tadinya buat diri sendiri itu kan banyak ratusan sekali waktu itu kan ya. Nah akhirnya mereka jadi satu untuk bikin kayak semacam supervisory body ya kan. Dan pada waktu itu juga masih gold standard. Ya kan. Ya kan. Gak bisa Central Bank nyetak-nyetak semaunya. Ya dan itu kalau you talk. Ya tadi you told me. Itu shareholder. Shareholdernya adalah itu kayak. Kayak disini mungkin boleh dibilang bursa efek ya. Ya. Itu kan self regulatory organization ya kayaknya ya. Sama kayak OJK gitu kan. Yang bayar kan sekuritas sekuritas gitu kan ya. Oke oke. Karena existence of this institution is on behalf of the members. Elit global kah itu? Enggak juga sih. Kalau elit global sih kalau kita ngomong elit global. Orang-orang itu pemiliknya? Enggak juga sih. Kalau kita ngomong elit global zaman dulu the old money ya kan. The old money ya. Ya di old money itu kan kita lihat JP Morgan. Ya kan. Goldman Sachs. Skruder kali ya. Skruder baru later gitu kan. Iya. Nah mereka nih yang boleh dibilang. Bahkan JP Morgan yang menyelamatkan krisis tahun 2000. 2008. The Great Depression juga diikut. Ya. 2007 juga kalau gak salah. The first crisis. Gitu kan diselamatkan oleh JP Morgan. Itu se. Investment bank. Hmm. Iya kan. Nah jadi kita gak bisa tolak bahwa. They are the first mover. You see. Once you are the first mover. You grab the market. Ya. You become the king man. The pioneer. Yes. The pioneer margin. Ya. The pioneer. The king in the market. Ya. Jadi itu udah hukum alam ya. Kita gak bisa complaining ada semacam. Apa teori sih. Conspirasi teori lah. Gak ada buktinya. Ini begini. Sekarang orang-orang paling kaya. You know. Income inequality in America. Is very very severe. Ya kan ya. Bagaimana itu yang. Kalau you go to LA. Melihat gambel-gambel. Yang isinya ya kan. Gerajaan. Homeless. Homeless. Homeless semua kan. Tapi the top 1% itu juga complaining boss. Raising tax gue deh. Gak apa-apa gitu kan ya. Untuk nolong mereka. Ya untuk nolong mereka gitu loh. Jadi bukan orang kaya jadi pelit disana. Ya kan. Malah banyak yang filantropi ya. Ya kayak Bill Gates ya. Kayak Warren Buffett. And so on and so on. And their gang lah gitu lah. Mereka juga complaining. Karena. The top 1% itu menguasai sekian puluh persen ekonomi. Dan kita tahu. Amerika is an innovative land. Ya kan. Innovation drives up their income. Dan kalau terjadi inequality dengan mereka yang tidak innovate. Ya itu wajar gitu loh ya. Tapi tax rate nya gila loh bos. Di Amerika loh. Ya kan ya. 30-an persen gitu kan. Ya. Sampai 42 persen kalau gak salah ya. Masih lebih enak kita disini. Disini kita masih enak. Bahwa dia bilang ya gini. Maksimal. 35 persen. 30 persen ya. 30 persen 35 persen. And corporate tax kita juga termasuk low ya. 20-25 persen ya kan. Di sana bisa sampai 40-35-40 persen juga gitu ya. Ya kan. Jadi memang itu udah hukum ekonomi. In the sense bahwa once the economy is developed. Atau it is developing ya kan. Terjadi. Kayak kita. Kita nih misalnya wajah ekonomi kita ini dualisme. Bang. Tradisional ekonomi. UMKM. Yang belum tersentuh teknologi. Ya. Yang masih very 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 kayak dulu. Tradisional ya. Dan modern ekonomi yang dikuasai 5.000 something big companies ya kan. Ya udah. Name it lah. Mau saling. Mau dinarma. Tata-tata. Perbanyak-perbanyak. Nah. Kita lihat dari outputnya pun. Kita lihat 64 persen itu sumbangan daripada UMKM. Big loh. Ya kan ya. Nah. Baru modern sektor sisanya gitu kan ya. Nah. Dalam kasus ini. Ini juga. Kalau kita modernize. Kalau kita modernize. Ya kan. Ekonomi UMKM atau pertanian. Ya kan. Pasti juga akan terjadi income gap. Yang tinggi. Ya kan. Karena tadi kembali lagi. Farmer atau UMKM ini. Tetep. DCID gak bisa akselerasinya tinggi dengan yang inovasi dengan teknologi bos. Yang lompat. Great leap forward gitu kan ya. Itu pasti tuh hukum ekonomi. Don't complain. Tapi yang paling penting sekarang. Yang harus kita pikirkan. Bagaimana mengangkat. Orang-orang yang masih di bawah garis kemiskinan. Nah ini yang visi misi dari Paslon 02. Kalau kita ngomong politik. Ya kan. Dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bagaimana ini. Mengurangi angka kemiskinan. Dengan berbagai model. Pembangunan ya. Antara lain. Filirisasi. Industrialisasi. Membangun dari desa. Hilirisasi. 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 Itu kan banyak sekali ya. Digitalisasi. Digitalisasi. Jadi tiga item yang harus kita kuasai. Atau kita fokusin ya. Pertama adalah bagaimana revitalisasi. Yang tua. Contoh bos. Garmen kita kalah loh. Sama China. Tekstil. Kita kalah loh. Sama China. Ya kan ya. China is the manufacturer of the world. Masa di negara-negara China kita untuk domestic market harus mati. Kan gak mungkin juga. Ya. Ya. There must be a solution harusnya. Misalnya. Mesin-mesinnya ganti dong sama yang baru. Ya ya ya. Ya kan. You cannot compete dengan China punya machine gitu. Belianya mesin dari mereka ya. Ya. Belianya dari mereka. You have the market ya kan ya. Ya ya ya. Nah ini pemerintah yang akan datang. Harus memperhatikan ini. Dan memang niat baik daripada pasien 02 juga ke arah sana ya. Yang kedua pertanian ya kan. Pertanian bagaimana ini meningkatkan produktivitas ya kan. Tanpa menambah lahan lah istilahnya ya. Lahan yang ada ya kan. Dibuat dua kali panennya instead of satu kali ya kan. Dan dengan teknologi. Dengan teknologi bos. It is a must. Teknologi sekarang you cannot avoid it. Ya ya ya. It is a must gitu ya. Kita gak bisa keluar dari kasus teknologi. Dan yang ketiga ini yang akan menjadi driver in the near future. Kalau kita lihat daripada generasi Z. Ya. Gen Z. Gen Z ya kan. Terutama Gen Z. Mereka lahir udah dengan teknologi. Ya. Ya kan mental di tim mereka juga udah berubah. Ya kan. Saya pernah ketemu satu bekas murid saya. Saya bilang gini. Jack lu udah selesai belum pak. Saya masih 6 bulan lagi lah. Sekarang lagi bikin skripsi. Gini lu ikut sama gue yuk. Mau gak. Gue perlu lu nih. Kayaknya lu kreatif nih. Berapa duit pak. Ngomong-ngomong singkatnya gini. Berapa duit sih lu bayar gue sebulan. Ya lu kan belum selesai. Gue kasih 10 juta. Dia tolak bos. Dupanya dia bikin geng sendiri untuk markom. Marketing communication. Ya kan. Jadi. Quite different dengan our generation. Oh kita udah tamarnya masih ada yang terima 3 juta. Iya. Bener. Zaman dulu. Zaman dulu kalau kita. Terima UMR lah. Fresh graduate. Kita begitu keluar langsung semua tuh ya kantor kita masukin surat lamaran. Ini ditawarin malah nolak. You can imagine ya. A different generation. Nah artinya apa? Pensekuensinya. The driver of economic growth. Ya. Later nih nanti ya. Ya. In the next decade. Ini orang-orang yang sekarang nih. Ber-entrepreneur pak. Ya. Nah ini mereka. Entrepreneurship. Mereka lagi bangun. Pelan-pelan ya. Bagaimana dengan temen-temennya ya. Dengan komunitasnya. Mereka memikirkan bisnis ini yuk. Bisnis kopi yuk. Ya kan. Bisnis apa kan. Makanan apa kan. Kuliner gitu kan. Ya. At least kita lihat disitu. Ini generasi yang berbeda sama generasi gue. Spesies yang berbeda. Ya spesies yang berbeda. Karena memang mereka lahir dengan handphone. Ya kan. Tapi celakanya banyak sekali orang tua nih. Kayak kita. Yang gak mau ngakuin itu tuh. Nah. Masih menganggap mereka gak mampu. Nah itu. Makanya saya kemarin saya tolak juga. Waktu saya di wawancara oleh Metro TV yang. Perdebatan mengenai Gibran yang dilecehkan awalnya gitu kan. Belimbing sayur. Asap sulfat ya. Ternyata begitu dia udah. Udah muncul bagaimana yang tua-tua. Gak berkutik ya kan. Gak berkutik pengalmi ya kan. Istilahnya di piting begini. Ayo lo. Mau apa lo. Ya kan. Nah itu bukti kenapa. Dunia sudah berubah. Bukan cuma berubah. Generasi Gibran ini jauh lebih paham. Daripada generasinya kamut. Baby boomers. Ya kan. Atau generasinya ganjar. Juga termasuk baby boomers. Ya kan ya. Ini beda bos. Ini generasi milenial ini. Ini udah dengan teknologi loh lahir. Ya ya. Jadi they get used to it gitu loh ya. Ya. Dan pola berpikirnya. Apalagi kalau kita tahu. Gibran memang juga selain pelaku di lapangan. Ya kan wali kota. Dia pebisnis juga. Dia pebisnis juga. Sekolahnya di luar negeri. Persis. Selama 10 tahun dia learning dari papaknya sebagai presiden. Gak mungkin dong. Dia gak nguping masalah ekonomi. Bangun infrastruktur. Sampai bendungan. Sampai apapun juga. Pasti dia nguping sebagai anak. Apalagi memang dia dapetin jabatan sebagai wali kota. Dan kemarin saya bilang. Lihat aja. Dari 12 kota yang dapat izin untuk membangun PLTSA. Ya pembangkit listrik tenaga sampah. Tahu cuma Gibran satu. Yang lain kemana sebelasnya. Ya kan. Kok Gibran bisa. Yang lain gak bisa. Tuduhan kalau dia dapet privilege sebagai anak-anak. Tinggal juga. Semua ratenya sama bos PPA. Power purchase agreement. Diberikan sama Grimama. Yang lain sama. Bos gak ada privilege. Yang dengan PLN ya. Gak boleh. Dengan PLN. Kan PLN yang distributor dan membaikan rate. Ya kan. Kok kenapa Gibran. Lu memang Gibran yang kerja kok. PLN mana mau. Dia bilang. Eh Jack sini dong. Mari gue bangun. Enggak dong. Lu harus supply ke gua. Ya masukin RUPT. Kan begitu. Ya kan ya. Nah. Artinya apa. You see. Beda generasi bos. Driftnya atau drivernya nih. Passionnya beda. Nah makanya ini bagus sekali. Kalau sampai PLN 02 menang. Regenerasi ini akan lebih gampang bos. Dengan munculnya. Figur Gibran. Ya kan ya. Ya. Ya biar bagaimana tuh sooner or later. Generasi kita kan akan habis bos. Iya lah. Mau kemana. Ya kan ya. Makanya saya juga happy juga ngeliat Kaesang masuk di PSI gitu kan ya. Terima kasih. Kalau orang mau bilang nepotisme. I don't care. Ya. Yang penting kasih dia kesempatan. Dan kalau memang dia tidak perform. Vote away. Iya. Simple. Ini kan demokrasi. As simple as that. Iya kan. Ini sebenarnya demokrasi bos. Bukan rezim diktator. Yang mana memaksa orang untuk memilih. Lu gak suka. Jangan lu pilih. Gitu. Simple. Ya kan. Makanya saya bilang. Sebetulnya nih. Ini unpredictable. Saya juga gak pernah expected. Bahwa Jokowi akan menjadi. Pak Jokowi ya. Akan menjadi game changer. Ya ini game changer banget. Di dalam political and political economy. Gitu loh ya. Mindset dia berpikir ya kan ya. Bagaimana dia istilahnya. Dia merombak. Maaf ya. Feodalisme lah ya. Di dalam perpolitikan. Itu yang orang tua banyak sekali yang menolak. Menolak. Bahwa situ itu. Dia berani loh. Berani banget. Gak bisa. Gue bukan petugas partai men. Sorry to say that ya. Ya kan. Gue presiden yang langsung dipilih oleh rakyat. You are not the one. Ya kan. Walaupun lo ketua umum parpa kan begitu. Ya kan. Nah pemberontakan yang silent tadi. Itu perlu guts bos. Guts yang besar itu. Perlu biji. Perlu biji. Waduh. Kata anak sekarang. Perlu biji loh. Biji loh pak. Itu bener-bener. Saya salut banget. Dengan keberanian dia ya. Melawan tadi ya. Kerang-kerang. Kerang-kerang. Kabar pikir konvensional. Di dalam politik. Ya. If not to say. Feodal gitu kan. Ya. Dan dia berani mengambil langkah itu. Dan kita lihat gak ada. Kerusuhan masyarakat. Ya. Ya. Di lapangan. Di gerasur aman-aman aja. Cuman di kalangan tertentu yang. Baclotnya. Congornya. Elit. Ya kan ya. Akan rumput sih enggak ya. Akan rumput memang enggak. Enggak. Lihat aja. Gak ada tekanan kok. Kecuali kalau ditekan dipaksa. Lu gak pilih si A. Gua bunuh. Itu pasti kebongkar bos. Ini gak ada. Mereka bebas. Hari gini ya. Hari gini. Nah ini bang. Ada sebagian elit-elit politik. Yang merasa dirinya dirugikan. Dengan langkah-langkah Jokowi. Sebetulnya mereka mikirin dirinya. Bukan mikirin rakyat gitu loh. Ya kan. Bener bos. Dia merasa dirugikan. Dengan langkah-langkah ini. Ya kan. Dianggap ancaman lah ya. Iya. Atas eksistensi jadi ya. Iya. Seharusnya kan kalau kita memang bener-bener seorang negarawan. Istilahnya berpikir lurus. Iya. Lihat aja di lapangan men. No one complains. Ya kan. Why should you open your mouth. Kan begitu ya kan. Gak ada yang komplain. Lantas dituduh BLT adalah political moves. Kala macam. Hah ilah. Kan udah kelihatan dari APBN. Ya kita berliding apa enggak sih. Dan memang itu hak mereka kok. Ya kan. Jadi jangan gak. Ini banyak sekali karangan-karangan. Yang memang dalam kasus ini saya melihat kebelum dewasaan bangsa kita berdemokrasi. Betul. Kalau kita bergeser sedikit dari masalah ekonomi ke masalah politik ya. Dan ini berkaitan ya. Ekonomi yang kuat harus dihukum oleh politik dan politik juga perlu ekonomi yang kuat. Kita perlu political stability untuk pertumbuhan yang sustainable. Ya. Investor gak akan memasuk ke satu negara yang politiknya gunjang-ganjing bos. Sebagai contoh kita lihat Latin America. Ya kan Argentina. Dari negara terkaya di dunia. Abad ke-20 awal. Collapse sama sekali kita. Venezuela. Baru negara yang paling besar cadangan minyaknya. Karena begitu gilanya si Chavez sampai jadi miskin abis-abis. Bu dengar Argentina kemarin yang menyelamatkan mereka jadi juara dunia tuh. Juara dunia itu membuat masyarakatnya agak terhibur. Enggak melakukan ku data. Semua dinasionalisir ya ekonominya. Kita jauh lebih baik lah Prof ya. Oh jauh. Kalau menurut saya sih gini. Membangun Indonesia dari zaman krisis ya. Krisis monetar 98 itu ya kan. Memang gak bisa untuk seorang pemimpin cuma satu periode bos. Lantas akan berubah lagi pemimpin yang lain idenya ya kan. Akan berubah lagi. Even dua periode pun gak cukup bos ya kan. Jadi keberlangsungan jadi suatu keniscayaan. Jadi keniscayaan. Jadi harus entah bagaimana akal-akalnya yang penting. Siapapun yang mau jadi presidennya. Ini track yang udah ada. Tinggal meneruskan. Tinggal diteruskan gitu loh. Dengan ide-ide baru. Inovasi-inovasi baru. Menyempurnakan ya. Jangan ini meneromang gak bisa. Itu gak bisa kesana. Karena kita harus kesana. Wah. Itu bahwat. Itu bakal bubar Republik ini. Wah. Ini bahwat-bwat. Karena tidak ada kesinambungan. Dan untuk kesinambungan. Kita perlukan tadi memang sebetulnya nih. Pak Prabowo jago ya. Kita hangkul semua orang. Ya. Seperti Pak Jokowi pada waktu itu. Setelah bertempur bertarung melawan Pak Prabowo. Ujung-ujungnya dipeluk. Ya kan. Tuh kita ujung-ujungnya punya kepentingan yang sama. Ya kan. Kalau saya mau membangun. Saya juga membangun. Kenapa kita harus musuhan. Ya kan. Itu konsep. Sebetulnya itu konsep yang bagus ya. Kalau memang. Itu dirasakan. Atau disadari oleh. Partai-partai yang juga besar. Gitu loh ya. Mari kita bergandengan tangan. Ya. Bukan untuk hengki-pengki loh. Gak bisa lagi. Sekarang rakyat tuh kecemplung dalam demokrasi Jack. Lu gak bisa nepotisme sembaran. Gak bisa hengki-pengki. Jaman medsos lagi. Udah. Jaman medsos lagi. Ya kan. Safira. Ya. You break the glass disini. Di Washington orang dengar. Ya kan gitu. Prof. Persoalan di jaman. Termasuk jaman Pak Jokowi itu kan. Indeks persepsi korupsi kita tuh kan. Semakin turun. Karena korupsinya naik. Dan itu kan ada pengaruh juga untuk. Investor dari luar untuk masuk ya. Investment index kita kan kecil banget tuh. Iya. Gimana pengaruhnya? Iya. Masalah korupsi itu menjadi perhatian dunia. Karena gini. Itu menyulitkan birokrasi. Ya. Misalnya ngurus izin yang harusnya satu minggu selesai jadi bisa satu tahun. Dua tahun. Because of corruption gitu. Jadi it matters a lot untuk foreign direct investment terutama orang-orang yang dari Eropa. Karena apa? Once ya kan. Mereka involve di dalam kasus itu. Selesai. Disana. Abis posito company disini. Apalagi Amerika ya. Apalagi Amerika. Gak bisa sembarangan gitu ya. BOD nya ngelakuin hengki-pengki dengan birokrasi lokal gitu kan. Nah itu yang mereka worry gitu loh. Nah. Kalau indeks-indeks tadi. Naiknya terakhir ini. Kita lihat juga. Bagaimana juga kasus-kasus yang terungkap. Ini kan jadi lucu gini. Kalau gak terungkap. Padahal ada indeks mungkin tidak naik. Kalau terungkap. Ya kan. Indeks naik. Jadi sebetulnya. Kalau menurut aku sih indeks-indeks itu. Boleh kita perhatikan. Tapi kita yang di dalam. Seharusnya bagaimana membenahi ini gitu loh. Yang bukan. Bukan. Ya gini. Kita harus sosialisasikan kepada masyarakat. Bahwa kita fighting for the best. Ya kan. Bahwa angka ini akan terus bermunculan. Turun naik turun naik. Kita turun pun gak perlu tepuk tangan. Ya kan. Naik pun gak perlu was-was. Yang penting kita tahu how to solve the problem. Kalau menurut saya ya. Solving problemnya apa? Digitalisasi kan? Salah satunya bos. Termasuk pembatasan uang kartal kan? Enggak. Kalau menurut saya gini. Masalah uang different story. Tapi yang paling matters tadi. Yang the first you said. Ya. Itu bagaimana kita digitalize the system. The system. Ya. Supaya tidak terjadi kebocoran kan gitu bos. Kebetulan. I was. Bukan I was educated. Tapi. Saya pernah tinggal di Belanda ya. Itu. Jadi ada teman satu kali. Bapaknya sekolah di Leiden. Kedokteran tahun 36. Sebelum dia wafat tahun 85. Dia bilang. Saya punya Ray Bowes. Ray Bowes itu sim ya. Ray Bowes. Sim. Apa masa Belanda? Itu masa Belanda gitu kan. Ray Bowes. Anak milenial gak kenal nih. Ray Bowes. Gitu di Belanda bikin sim itu for a living. Untuk seumur hidup. Kecuali unless you nabrak orang. Lari kabur segala macam. Bisa dicabut. Ya kan. Dia gak pernah ada cacatnya. Jadi tahun 85. Dia bikin tahun 36. Di sekolah kedokteran. Di 85. Dia datang lagi ke kota Leiden. Dia bilang. Saya pernah bikin Ray Bowes di sini. Tapi pulang ke Indonesia. Dan hilang. Itu Ray Bowes saya. Cuman ditanya. Nama. Sampean siapa. Dulu tinggal dimana. Seperempat jam keluar Robes baru bos. The best administration in the world. Saya harus akui. Salah satunya adalah Belanda. Ya kan. Nah. Sayangnya. Sayangnya. Waktu kita merdeka. Gak nurun deh. Belum sempet. Kita belajar. Dia udah harus pergi. Beda sama Malaysia ya. Malaysia gak langsung. Belajar dari Inggris ya. Iya. Malaysia gak langsung begitu merdeka. Say goodbye ya kan. I kill you. Enggak kan. Gak perang mereka. Iya. Kalau kita kan pada waktu itu kan memang. Latar belakang. Historisnya as such. Seperti ada dendam yang membara. Bunuh-bunuhan ya. Iya. Pokoknya begitu gua merdeka. You have to go away. Leave my life. Ya kan. Begitu kan. Ya kan. Nah itu. Sebetulnya itu. Satu. Memang ego kita terpuaskan. Tapi kedua. Kita belum sempet belajar bos. Ya kan. Kalau kita sempet belajar. Udah 390 tahun itu di Cajah. Enggak belajar. Ya kan. Gini. Kita baru mulai kenal sekolahan setelah kultur style. Setelah tanam paksa. Ya kan. Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak demang. Yang sebenarnya tujuannya adalah bagaimana membentuk kelas birokrasi ya. Amtenaren ya. Amtenaren ya. Dari pribumi. Amitratura ya. Yang asli orang lokal gitu kan. Nah akhirnya ini menjadi senjata makan Tuhan. Ya kan. Begitu. Sekolah dibuka. Wah. Pribumi gitu. Jadi pintar-pintar. Mereka menjadi pemberontakan. Termasuk di sekolah di Belanda. Termasuk di sekolah di Belanda. Termasuk di sekolah di Belanda. Merebel gitu kan. Rebelian gitu kan. Ya. Nah itu pendidikan. Nah tapi kan pada waktu itu cuma lapisan kecil bos. Ya kan gak sampai satu persen loh. Dari lapisan masyarakat. Yang terdidik. Yang terdidik. Dan once pada waktu kita merdeka tahun 45. Itu cuma berapa ratus orang yang punya gelar bos. You can imagine untuk 60 juta masyarakat pada waktu itu. Yang tersebar lagi bukan. Kayak China masih mending satu kompak satu ini ya. Satu daratannya. Ini Sumatera, Kalimantan, Papua. Setelah itu secara administratif semua harus tadi urus. Apalagi setelah itu ya demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin. Ya kan. This is just joking. Segitunya kita dendam sama Belanda. Karena dijajah. Tapi tiap kali piala dunia orang Indonesia didukung Belanda. Aneh ya. Aneh. Gue belajar dari Korea benci banget sama penjajahnya. Iya dong. Korea itu mobil Jepang jarak masuk. Iya kan. Benci banget sama China. Kita kan gak loh. Ini karena ambon sama bapak tadi. Hahaha. Iya. Kita belakang. World Cup itu belakang-belakang Belanda. Ada kita rata-rata. Iya benar Belanda. Itu masuk gua lah. Iya. Mau siapa lah. Wimps biar. Wimps. Gue tau semua itu. Lucu ya. Gue tau semua. Lucu. Orang Belanda seharusnya. Seharusnya kan kita benci sama si penjajah. Iya. Enggak. Enggak. Jadi secara kita. Belanda itu bencinya musuhnya Jerman. Jerman iyalah. Dendem dia. Dendem dia. Kita kagak loh. We love them. Hahaha. Ini perempuan cantik Indo. Hahaha. Ada lagi. Minta film kita udah dipenuhin lah Indo tuh. Iya. Ida yasa segala macem. Ida yasa. I'm not bearish ya. Sayang bukan ada di bearish camp yang merasa pesimistis. I'm quite optimistic. In the sense bahwa at least untuk tahun ini kan kita mengadami presidential election. Election. Nah once kalian memang kita tahu kita akan menang satu putaran. Ya kan. Ini investment jadi. Lebih yakin. Yakin gitu loh ya. Sebab kalau sampai dua putaran tuh mereka kan ragu-ragu. Takutnya di grassroot ini ada social unrest. Buat goncok-bontokan. Oke di elite level mungkin mereka bisa cingsai lah istilahnya. Tapi di bawah mana bisa bos ya kan. Nah itu membuat uncertainty dan impactnya adalah negatif untuk economic activity. Oke. Nah kalau my prediction. Kalau memang ini satu putaran. Besok kita go ke TPS lantas quick count kita lihat ya kan. Bahwa memang satu putaran berlangsung. I'm sure ini impactnya kepada expectation ya. Pertama kan. Akan lebih baik. Ekonomi kan di drive on expectation ya kan. Ini kayak kita beli saham kan mau naik itu expectation. Nah I believe kalau satu putaran ini. Mungkin in term of angka. Mungkin tidak 5%. Tapi 5% plus gitu loh ya. Selama setahun ke depan ya kan ya. Jadi instead of 5,00% Mungkin nol-nolnya nih ada plusnya entah 2, nol. Entah 2, 1 gitu ya. Artinya ada efek positif di dalam pertumbuhan ekonomi. Walaupun tidak banyak. Tapi artis tidak turun. Itu yang paling penting ya kan ya. Nah yang kedua. Tentu once memang declared menang. Pas long misalnya pas long 0,2 declared menang. Instalasinya baru itu kan bulan Oktober atau November. Pasiden baru. Penantikan. Penantikan. Tapi sebetulnya kita bisa gunakan momentum juga. Karena memang it is sure. Pas long 0,2 the winner. Ya kita bisa aja langsung mulai dengan istilahnya model-model pembangunan ekonomi kita. Tanpa menunggu inaugurasi. Itu bisa. Ya kan ya. Coba kita tarik investasi ya kan. Convincing the investor. Orang udah mulai confident dong ya investor ya. Ya kan kemarin juga saya banyak dapet tamu ya. Di rumah ini pemenangan kita. Ya. Investment banking. Security. Asset management. Mereka nanya. Bagaimana the policy tentang the tax ya kan. Karena kita pengen maikin tax ratio kita. Nah itu dia tuh. Gua potong. Ya. Itu orang sampai sekarang tuh. Atau pura-pura gak ngerti. Beda tax ratio sama tax rate. Wih beda. Ya. Waktu Gibran ngomong. Waduh. Gitu loh. Dan Gibran kemarin kan membuat perumpamaan. Gua kan orang. Orang. Ya gua ngerti pajak lah. Karena gua. Akuntan tamatan stan. Iya. Yang berburu di kebun binatang. Itu kan istilah kita sehari-hari tuh. Jadi nembak-nembaknya udah ada. Iya. Mungkin Profesor bisa bantu. Jelasin. Yang kita mau naikin bukan tax rate nya. Bukan tarifnya loh. Bukan. Yang kita mau naikin adalah. Jumlah orang yang kenanya. Jumlah kena ya kan. Iya lah. Yang kita pengen banget adalah. Yang kita pengen reduction lah. Tax evasion. Kan banyak yang menghindari. Menghindari. Tax evasion. Tax evasion rate nya kita kurangin. Artinya orang yang menghindari pajak. Iya. Kita akan buru. Supaya dia patuh pada peraturan. Membayar pajak. Ya kan ya. Nah. Karena apa bos. Kita juga ada kesulitan untuk. Secara dramatis ya. Naikin dari 10,2 persen sekarang. Menjadi 18 tax ratio ya. Itu udah gampang. Kita ngaku dong gak gampang. Itu gak gampang ya kan. Karena apa. Gak gampang ini bukan masalah moral hazard. Bukan. Ya kan. Ya orang menghindari pajak. Tapi inget bos. 64 persen output GDP kita itu UMKM. Yang pajaknya itu almost 0. Oh. Ya kan. Ya kan. Ongset di bawah 4 miliar kalau gak salah. Kalau gitu. Omkannya naik kelas. Sehingga dia taxable. Iya. Kalau mereka omset boleh naik. Atau ekonominya dibangun dengan dukungan pemerintah. Sehingga wajah pajaknya taxable income nya menjadi besar. Bagus. Nah ini jadi kita ada kesulitan yang namanya kesulitan struktural. Ya ya. Karena struktur ekonominya kita modern. On the one side ya kan. 36 persen. 64 persen. UMKM. Nah yang bagian porsi yang besar ini. Yang boleh dibilang. Bukan tidak bayar pajak. Mereka memang tidak taxable gitu loh. Ya kan. Omsetnya kan kecil ya kan. Nah nanti kalau memang mereka. Dan yang kedua. Mereka masih menggunakan juga cash ya. Cash ekonomi. Dan itu dia bisa di trace loh. Misalkan begini bos. You go to satu kota. Masuk ke hotel. Kadang tuh ada quote nya tuh. 20 persen bayar tax. Itu gak. Ya kan. Soalnya harga hotel. Ya kan. Itu belum tentu di store. Sorry to say that ya. Restorean juga kan. Ya restoran. Boleh kala. Apalagi cuma ditulis tangan. Ya cuma ditulis tangan. Ya kan. No system. Ininya listnya ya. Itu yang mesti didigitalisasi. Nah. Itu harus didigitalisasi. Itu besar loh. Iya lah. Itu besar bos. Nah. Kita gak usah ambisius dalam satu tahun bisa menaikkan ke 18 persen. Any. One percentage point. Naik aja. Itu bisa membiayai makan siang bos. Hmm. Kalau satu persen naik tax ratio kita. Dengan total output GDP 21 ribu triliun. 200 ribu triliun ya. 210 ribu triliun itu bisa mengongkosi makan siang dan susu kita. Hmm. Untuk anak-anak sekolah. Menghindari stunting. Itu bisa. Cuma satu persen. Saya udah hitung. Hmm. Jadi bukan program-program yang ditawarkan oleh Pak Prabowo ini, no nonsense, they are affordable, we can make it, don't worry, kita gak jualan janji kosong loh, gak liat tuh dewan pakar siapa aja, paling banyak gue, dewan pakar, kalau gue tuh gak kerape-rape, dewan pakar tapi gue kerape-rapein aja, gue jadi coro men. Yang kedua adalah kembali lagi yang selalu ini terlupakan untuk pertumbuhan ekonomi kita, kita pacu sampai 6-7 persen, pentingnya sektor keuangan bos, nah ini selama ini terjadi SIF, terjadi decoupling, pemisahan antara sektor real dengan sektor keuangan, jadi seolah-olah kemarin juga kepala ketua dewan pakar kita Pak Burhan juga agak sedikit komplain, ini kok semua bank-bank memutarkan uangnya di SBN, Surat uang bank berharga negara, yang seharusnya uang haa ngucur ke real sector, tapi memang tidak bisa dipaksakan juga, karena memang we depend, ini ekonomi kita ini ekonomi yang dependen sampai 100% on bank, ya kan kita ada proyek apapun, we go to the bank, And the bank terus tentu nanya kolateralnya apa bro, kolateral base, ke sektor bawah susah lah, nah ini yang I'm worried, terobosannya apa Pak Pak? Nah makanya saya bilang sama Pak Pak, kalau gini deh, kalau Profesor Ferry jadi Menteri Keuangan nih, nah gini, kita harus berubah yang namanya melakukan reformasi struktural di sektor keuangan dan perbankan, misalnya, ya kan, Dana-dana pensiun itu banyak uangnya, ya kan, tapi kebanyakan 50% dia taruh deposit di bank dengan alasan safety, ya kan, yang kedua 35% dia beli paper yang namanya obligasi, ya kan, sama juga, jadi ini duit dari paper ke paper, padahal, Gak muter ya? Gak muter, padahal mereka juga sebagai sources of funds, kayak di Amerika seharusnya mereka juga ikut funding, ya kan, melalui satu SPV, special purpose vehicle, ya kan, mereka bisa invest langsung ke real sektor, ya, sebagai, istilahnya sebagai pesaing daripada bank, ya kan, menjadi sources of funds juga. I give you an example, I have a project, ya kan, saya bilang, ada my client, dia bilang, Pak Ferry, I need 100 miliar, tapi, saya udah menyentuh triple L, legal lending limit, I need fresh money, saya gak bisa ke bank lagi, karena saya udah kolateral, sementara my market is growing. Kolateralnya udah mentok? Udah mentok, ya kan, tapi dia punya market is growing, dan dia pengen tag gitu kan, oke, I go to the investment bank, aku bilang begini, Jack, lu bikin yang namanya, Instrumennya RDPT, RDP itu reksadana penyertaan terbatas, bukan reksadana yang seperti biasa ya, penyertaan terbatas. Nah, dia mengeluarkan instrumen yang namanya medium term notes, dia jual ke dana pensiun, dana pensiun dapat 12,5%, nah, disinvestment bank dapat dari proyek ini 30%, bos, dia gotta spread, duit dana pensiun, dana pensiun harusnya cuma dapat 5%, dapat 12,5%, Nah, ini yang harus kita perhatikan, karena apa, the next, ini nih, decade, ini bakal anak-anak, ya, yang punya otak, tapi tidak punya kolateral. Ah, ya, ini, harus kita, kita pantau, ya kan, jangan sampai mereka punya ide, membangun apa, ya kan, mau ngomong, Montok di financing. Montok di financing. Kalau peran bursa gimana, Prof? Enggak bisa, bursa itu begini, bursa kita itu, tidak ada demand-nya, bagaimana kita mau supply, suppose, ada company, Poveri, we go IP, oke, fine, harga berapa, tapi you, sih, orang kita belum literate, loh, dengan saham, ya kan, belum nyaman, Belum nyaman, mereka main reksadana juga masih takut-takut, ya kan, saya pernah usukan ini untuk prosiarisasi. Reksadana pun fixed income, ya? Betul, banyak fixed income, bisa juga campuran, ya kan. Karena banyak juga yang bodong-bodong, ya, Prof, ya? Banyak, itu yang di-stift company, itu yang air yang masuk di harga 200, toto gocap, bos. Iya, iya, iya. Ya kan? Boleh dengar sekarang, that's the game, ya? Dia beli, naik, dia goreng-goreng, naik, lepas. Gotuh lah, gitu. Gotuh, iya, iya, iya. Ya kan, loh, gimana, ada 300, jemplang ke 80 perak sekarang, kan. Itu kan artinya gini, memang dalam hal itu kita juga kalah dibandingkan, misalnya, Filipina. Di Filipina, I heard, ya, tu pier taksi aja udah main saham, artinya apa? Sure, sure. Itu masalah literasi, dong, ya? Iya, di literasi, kan? Iya, literasi. Nah, sebetulnya saya juga ikut ngajar kiri-kanan sebagai dosen terbang, ya, sering ngajar, gitu kan, ngajar keuangan terutama. Ternyata, nih, juga kurikulumnya nggak match dengan di lapangan, gitu, ya? Jadi, ini bagaimana mau membuat mereka aware dengan... Harus di-cloning banyak, nih. Harus, betul. Maka jangan ke lapangan gol belu, dong. Tugas kita banyak, benar. Tapi, I'm excited dengan kemenangan, misalnya, satu putaran, I'm excited, ya, kan? Kita sama teman-teman bisa membicarakan niat-niat kita yang luhur, bagaimana membangun bangsa ini. Siapapun pemenangnya. Siapapun pemenangnya. Sekali putaran. Iya, dong, kita harus fair juga, dong. Persis, persis. Siapun pemenangnya, kalau memang tenaga kita dibutuhkan untuk ide-ide membangun ekonomi dengan baik, sustainable, ya, kan? We go. Ngesip anggaran cukup gede, gue dengar drop 7 triliun, ya. Dan gue yang malas, kan? Murid gue banyak, nih, menti-menti, gue bisis, man. Dia bilang, coach, come on, kita udah terlalu lama nunggu, nih. Semua orang nunggu, pemilu selesai, nih. Presidennya udah ketawa. Kan mereka delay-delay, tuh. Iya, pasti, bos. Jadi, gini, market pun juga ragu-ragu dan malu-malu. Ragu-ragu juga, kan? Nggak ada orang yang ngambil. Karena nggak terpengaruh sama Wall Street yang udah hampir 40 ribu, tuh Dow Jones-nya. Nah, karena apa? Mereka menunggu lagi. Karena takutnya apa? Takutnya kalau dua putaran yang mereka takutkan, lelah kembali lagi, terjadi gesek kan di lapisan bawah, yang mengganggu stabilitas, kiri-kiri. Itu yang kita takutkan, ya. Kita takutkan, mendingan gini deh, everyone agree aja lah, satu putaran selesai. Sistemnya juga agak kocak sih, harus 50% plus satu, gitu kan? Harusnya gini aja, kontesan yang paling tinggi, udah dia yang menang selesai. Harusnya, ya. To save the time, to save money, gitu. Nggak, ini mungkin mesti diroba nanti. Banyak PR kita. Ini kalau gue jawabin bisa 3 hari, 3 malam. Ini artinya jenisnya kita harus ngobrol lagi banyak. Tapi, last question. Kita punya hope lah ke depan, ya. Bahwa Indonesia akan lebih baik. I'm pretty sure of, bahwa kalau ini berjalan dengan mulus. Mulus, ya. I hope ya, bukan karena bias ya. I hope 0-2 menang, karena 0-2 yang punya agenda paling real, paling komplit, dengan manpower yang lengkap. I'm sure tahun depan pertumbuhan udah bisa 6%, bos. Bukan 5% lagi. Dengan agenda-agenda yang kita jalankan, membangun dari desa, berikan amat. Dan kemungkinan besar juga setelah 6%, kita touch the threshold, bisa juga ke 7%. Potensi banyak, karena kita punya base capital masih still low. Artinya apa? Kalau kita input, kita kasih input investasi, kita masih berada dalam increasing rate of return. Gitu ya. Jadi, perpanyakan masih banyak. 7% masih mungkin, tapi tentu tidak dalam sekejap. Kita punya bonus demografi. Kita punya tanah. You know. Kita punya populasi yang gede banget. Kita punya mineral. Iya, kita punya mineral. Tinggal diperlukan seorang leader yang bisa memimpin semua. Siapapun dia. Betul. Setuju. Gue mencoba objektif. Betul. Kita syuting ini sehari sebelum, malam sebelum pencoblosan. Siap. Ya, jadi supaya viewers tahu juga. Iya. Prof Ferry Latuhin, terima kasih banget. Thank you for inviting me. Wah, keren banget. Jadi, tapi casingnya rocker. Jadi, kalau ketemu beliau, jaga disuruh nyanyi. Menyanyi bisa, Ambon. Bisa. Bisa. Si Obama. Si Obama. Dan surah dua, surah kucing. Bol. Don't challenge me, ya. Thank you, Prof. Kita tetap sehat. Thank you. Tetap sehat. Dan sekali lagi, ini daging semua. Saya nggak pernah dapat tamu yang kayak gini. Dan kita semoga ini mencerahkan. Kalau kita itu punya hope. Yes. Kalau kita punya harapan yang luar biasa untuk menjadi one of the best country in the world. Ingat, 2045 target kita Big Four of economy. Betul. Ya. Bukan sesuatu yang impossible asal kita memperbaikin atau menyiapkan SDM. Cegas tantik. Ya. Oke. Kita jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat lagi. Yang lain. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton